di fungsi kontrol oleh pemerintah itu jadi lebih kuat Mas Tunto, tahan dulu kita akan mendengarkan keterangan dari Prabowo Subianto Presiden terpilih 2024 dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa langsung dari DPP PKB di Kawasan Senen, Jakarta Bismillahirrahmanirrahim beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya yang pertama PKB sangat berterima kasih bangga dan merasa terhormat berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung mengucapkan selamat melalui media melalui Youtube hari ini PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini yang kedua PKB dan Kirindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi apalagi Pak Prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan kemajuan dan kemakmuran ya enggak kita berharap PKB dan Kirindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istia mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih delapan agenda perubahan PKB dimana untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang saya kira itu pengantaran dari sana saya selanjutnya saya bersilakan kepada Pak Prabowo diundang di DTP diundang di DTP berjumpa berjumpa dan berdialog dengan pucuk pimpinan DTP khusus pada hari ini dimana tadi pagi di KPO secara resmi saya menerima ketatuan proses dengan umum dimana saya menerima ketetapan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia periode sama wakil presiden terpilih Raka saya pada kesempatan itu terima kasih ke semua pihak dan terutama saya sangat menghargai sangat menghormati sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhyamin Iskandar sebagai Paslonor Paslonor 1 disitu bersama-sama keputusan KPU disitu saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan Saudara-saudara kita dari PKB bahwa pemilu sudah selesai konten di hadapan demokrasi kedautan rakyat demokrasi adalah sistem negara sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia oleh pendiri-pendiri bangsa dan oleh rakyat Indonesia rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi berkerayatan berdasarkan kedaulatan rakyat kedaulatan adalah di tangan rakyat dan wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah di pemenang umum tahap itu sudah selesai kontestasi kemarin cukup tajam dan kontestasi demokrasi harus tajam dan kita melaksanakan itu kita hadir di debat ya kan debatnya kadang-kadang panas ya kan tapi itu menurut saya bagus baik rakyat kita ingin melihat pemimpin-pemimpin mereka calon-calon pemimpin mereka adu argumen adu gagasan dan itu sudah kita laksanakan kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama tapi ito lah ilmu nya gusimin apa walupon pasahingan nya kita tetap senyum harus adu gagasan harus bersaing dan keran tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat dan saya sangat bersyukur di undang kesempatan tadi penyampaian penyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra dengan Prabowo Subianto untuk menjaga semua yang hari ini kita ingin bekerjasama untuk ini mencapai cita-cita kita menghilangkan kemiskinan menghilangkan kelaparan membawa kemakmuran kejahteraan keberdayaan menghilangkan korupsi dari badan kita saya kira itu dari saya terima kasih terima kasih selamat melaksanakan tugas masing-masing kita menyongsong hari depan yang lebih baik terima kasih selamat menikmati